Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang bagaimana cara kita mengganti kata dengan cepat ya Atau point and replace kata dengan cepat Dengan menggunakan program Microsoft Word teman-teman Nah disini saya akan menggunakan Microsoft Word 2016 ya Yang tampilannya kurang lebih seperti ini Jadi saya akan mengganti kata belajar ini menjadi kata mendidik Karena kalau kita mengganti hanya satu kata sih tidak ada masalah Tapi kalau kita mengganti lebih dari satu kata atau banyak kata Maka itu akan menjadi masalah Nah bagaimana langkahnya? Langkahnya disini sangat mudah sekali teman-teman Sebelum kita lanjut Seperti itu kan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah setelah membuka data seperti ini Seperti yang saya bilang tadi di awal Saya akan mengganti kata belajar Oke terlebih dahulu kita cari kata belajar Berapa banyak kata belajar ya Kita enter Ternyata kata belajar banyak sekali teman-teman ya Ini Jadi totalnya itu 196 kata belajar Oke nah sekarang saya akan mengganti kata belajar ini menjadi kata pendidik Oke kalau mau pakai yang secara biasa langkahnya seperti ini Klik tab home ya seperti ini atau menu home Kemudian arahkan mouse nya ke menu editing yang ini ya Ini editing Nanti disini ada kata replace ya Akan muncul tampilan seperti ini ya Oke nah disini kata belajar ini Point word ini kita ketik apa yang kita mau ubah Selanjutnya disini ada replace with Artinya kata yang akan kita pakai untuk mengganti kata belajar ini Misal saya ketik pendidik replace itu kita hanya mengganti satu kata Tapi kalau replace all kita akan mengganti semua kata belajar yang ada pada dokumen ini Oke ya Kita coba replace Nah yang diganti hanya ini aja yang diganti Ya Oke Nah Itu teman-teman ya Kita ganti yang ini lagi replace Tuh teman-teman ya Nah bagaimana kalau kita mengganti semuanya Kita pilih replace all Ini 188 kata yang akan diganti Kita pilih yes Oke Jadi semuanya sudah diganti menjadi kata pendidik Itu ya teman-teman Ya saya kembalikan lagi Nah kalau kita menggunakan cara yang lebih simpel atau lebih cepat Teman-teman cukup menggunakan tombol atau shortcut yang ada pada keyboard Nah disini teman-teman gunakan ctrl H Dimana H itu artinya replace ya Saya tekan ctrl H Akan tampil seperti ini Ya Oke saya ulang mencari kata belajar ya Saya tekan ctrl F Seperti ini tampil ya Ini sudah muncul belajar Jadi yang ditampilkan 195 kata belajar Atau bisa juga dengan menekan ctrl F seperti ini Atau bisa juga dengan menekan ctrl H seperti ini Nanti disini akan muncul seperti ini Ya Belajar Itu ya Dia akan dicari seperti ini Oke sekarang kita akan mencoba mengganti dengan menggunakan yang lebih simpel Yang lebih mudah Yaitu dengan memanfaatkan tombol keyboard yang ada pada program Microsoft Word Tekan ctrl H Dimana H itu artinya replace ya Kita akan mengganti kata Nah disini pain word Seperti yang saya bilang tadi Kita ketik kata belajar Artinya kata yang mau kita ganti Kemudian replace with Kita ganti dengan kata pendidik ya Kata tekan replace all 190 kata terkait dengan belajar akan diganti Apakah yakin Kita disuruh memilih yes atau no Kalau kita yakin pilih yes Oke Jadi semuanya sudah dirubah dengan menjadi kata pendidik Jadi semua kata yang ada tulisan belajar sudah diganti Oke teman-teman Sekiranya itu tutorial singkatnya Bagaimana cara kita mengganti kata dengan cepat Atau mereplace kata dengan cepat Dengan memanfaatkan ctrl H pada keyboard Sehingga bisa mempercepat pekerjaan kita Sekali lagi terima kasih Kita bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih